Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat para bunda dan sahabat putri di seluruh tanah air Salam jumpa kembali di dapurnya Kang Hedy Hari ini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yaitu yang akan saya masak Sebuah resep kikil oseng-oseng kikil pedas manis ya para bunda ya Yang bumbu-bumbunya sangat simpel dan mudah Tanpa kita menggunakan bumbu halus Cukup dengan menggunakan bumbu iris dengan saus pedas dan kecap ya Di sini sudah Kang Hedy siapkan yaitu kurang lebih 500 gram kikil Yang sudah Kang Hedy iris-iris dan sudah direbus ya bunda ya Nah direbus terlebih dahulu baru diiris dipotong-potong sesuai selera para bunda ya Dengan bumbu-bumbu irisnya Di sini Kang Hedy sudah siapkan yaitu 4 batang cabai hijau ya 4 batang cabai yang besar Serta 6 batang rawit merah Dan 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih Jahe, 1 batang jahe Untuk diiris-iris dan dimamarkan Serta lengkuas yang diiris-iris dan dimamarkan Serta di sini ada 1 butir bawang gompai yang sudah kami diris-iris Nah di sini bumbunya saya akan menggunakan yaitu ketumbar bubuk Dengan saus tiram Serta ladaku Serta saus pedas dan kecap manis ya para bunda Untuk selanjutnya mari ikuti eksekusi masakan Oseng-oseng kikil pedas manis ini ya bunda ya Nah untuk langkah selanjutnya ya bunda ya Saya di sini hanya menggunakan sedikit minyak goreng Dengan ditambah yaitu blue bean atau margarin ya Kurang lebih yaitu 2 sdm ya bunda ya Saya taruh margarinnya Semua ini bumbu-bumbunya kita serba Bumbu iris ya bunda ya Sudah ada yang dipergunakan dengan halus Sangat mudah dan simple Artinya Bagaimana bunda pun bisa membuatnya Dengan cara yang mudah seperti ini Nah sekarang Tadi bawang putihnya sudah saya iris halus-halus Bawang merah sudah saya iris halus-halus Serta cabai, lawis caternya itu pertama Dan sudah kita iris halus-halus Kita tumis dulu kita boleh ya bunda Masukkan langsung aja Ini bunda ya Tunggu sampai Bawang putih, bawang merahnya ini Benar-benar masak Dan mengeluarkan aroma wanginya Masak bawangnya Jangan sampai ada bawang yang muka Bila bawangnya sudah mulai menguning seperti ini Sudah masak Ya bunda ya Baru kita masukkan Kikil yang sudah kita rebus tadi Yang sudah kita potong-potong ya bunda ya Ini Tidak perlu menjir Kikilnya Kemudian ya bunda ya Aduh Nah ini Kita tambahkan air sedikit ya bunda ya Ini kita tambahkan air sedikit aja Untuk menyebut ya Kembali 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 Bubuk Ketumbarnya ya Kurang lebih Yang banyak-banyak ya bunda ya Ketengah sendok Atau Setengah sendok makan Atau Satu sendok teh saja Ketengah bubuknya kita masukkan Setengah sendok makan saja ya bunda ya Seperti ini Lada bubuknya pun sama Yaitu Setengah sendok teh saja Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Jangan terlalu banyak Saus siram yang kita masukkan ya bunda ya Kurang lebih Satu sendok makan saja juga Jangan terlalu banyak juga Saus siram Ini saya menggunakan Satu sendok makan saja ya bunda ya Terlalu banyak Mungkin asin Nah Seperti ini ya bunda ya Kita tambah Kurang lebih Yaitu Tiga sendok makan Kecap manis ya bunda ya Ini Tiga sendok makan kecap manis Ini pun Dua Tiga Tiga sendok makan Lalu kita masukkan Dua sendok makan Saus pedas ya bunda ya Ini Pedasnya Masukkan dua sendok makan kecap manis Nah Tiga bunda ya Kembali Maka dia kuatnya Mengental ya bunda ya Kalau pikirnya sudah matang Karena sudah bisa rebus Awal Kita reseng-reseng Kita mencukkan tubuh Bidah Ini adalah Oseng-oseng Tikil Pedas manis Dengan bumbu sauce tiram Serta Tau sambal Ya bunda ya Dengan cara memasak Sangat mudah dan simple Serta cepat Tanpa ribet Para bunda pasti bisa Membuatnya dan Mengolahnya Lompos dan Jahe nya lupa kang edi Ini baru Dimasukkan ya bunda ya Nah baru kita Tambah lagi Kurang lebih Setengah sendok teh Daram dapur saja ya bunda ya Jangan terlalu banyak Baru kita tambahkan lagi Setengah sendok Gula putih ya bunda ya Gula pasir Bila punya gula merah Ya bisa Bunda menggunakannya ya Dan kita tambah juga Penyedap rasa Secukupnya aja ya bunda ya Untuk penyedap rasa ini Kita bisa menggunakannya Jangan nanti Saya perasa lebih dahulu Lalu kembali Seperti ini ya bunda ya Kita cek rasa kembali ya bunda Wah aduk sungguh enak sekali ini bunda ya Tinggal kita menunggu Kuahnya ini Agak Mengental ya bunda ya Sudah buh sungguhnya Sudah cukup Sudah pas Rasanya cukup lejat Nah bila sudah seperti ini Baru kita masukkan tadi Bawang bombay Yang sudah kita iris-iris ya bunda ya Dengan Cabai hijaunya Nah akan Membuat Masakan ini Menjadi Lebih Berwarna ya bunda ya Ini adalah oseng-oseng Kikel pedas manis Cabai hijau Ya bunda ya Sekali ini bunda ya Waktunya tidak Terlalu lama Sampai cepat Dan akan kita sajikan Untuk makan siang Atau makan malam Keluarga kita Sampai kita Dengan nasi yang panas Artinya Akan Menambah selera Makan Bunda dan keluarga ya Tamu ada Oke bunda Nah Kalau bunda Ini adalah Masakan kita hari ini Oseng-oseng Kikel pedas manis Cabai hijau Sudah selesai Bunda bisa dilihat ya Dengan Bentuk dan tekstur Kikelnya yang Sangat menawan Sekali Dihiasi dengan Cabai hijau Dan bawang bombay Serta cabai rawit Setannya Pastinya Sangat menang Tang sekali ya Bagi Yang suka Rasa pedas Dan rasa manis Ini adalah Makanan yang Sangat terlejat Ya para bunda Bila para bunda Suka Dengan resep Masakan seperti ini Kami dimohon Agar tidak lupa Senantiasa Untuk mengingatkan Para bunda Dan sahabat putri Agar yang belum Subscribe Untuk menekan Tombol subscribe Atau loncengnya Kita di like Share Serta beri Komentarnya ya Atau saran Dan masukannya Di kolom komentar Yang sudah tersedia Semoga para bunda Dan sahabat putri Di mana pun berada Pada hari ini Senantiasa Dan pada Sampai jumpa Kembali Pada tayangan Memasakkan Medi yang berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax